Kemudian mengenai yang nyembleh Yang nyembleh, lanang boleh, betina boleh Siapa ngomong betina tak boleh nyembleh Tapi kebanyakan betina itu tidak punya kemampuan seperti laki-laki Ya boleh kalau perempuan itu mampu untuk nyembleh hewan Banyak di kampung-kampung itu kadang-kadang Perempuan-perempuan yang lakinya tukang kambing Itu biasanya pacat nyembleh juga Pacat nguliti, pacat segala macam Jadi boleh, laki-laki perempuan itu boleh nyembleh Kemudian yang menjadi syarat utama penyemblehan ini adalah Seorang yang nyembleh harus muslim Harus muslim Beb, mana sekarang kami lagi bingung Bingung apa? Nyari tukang nyembleh, orang kambung tak pacat Ustaz tahu teori tak kata praktek Ya ustaz-ustaz itu biasanya teori Prakteknya tak, tidak bisa, tak berani dia Yang ada ini budak jagal ni lah Budak jagal Ya minta maaf, ya kebanyakan walaupun tak seluruhnya Budak jagal ni rata-rata hidup bebas Ya, berani, jagoan Motong hebat, pintar Tapi dia banyakan melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan syariat Artinya melanggar syariat Solatnya berat, males Mungkin enggak lah main, berjudi Ya macam-macam lah Gak lebih fasik lah kategorinya Sebagian mereka itu kebanyakan orang fasik Atau kita tahu ni orang ni tak pernah semayang di masjid Tak pernah mijat masjid Tak pernah solat jumat Tapi dia ni lah yang ada Bahkan nawar ke diri, tak usah dibayar Nak nyari pahala juga Misalnya Mak mana boleh tak makin mereka? Boleh Yang penting muslim Ini jawabannya boleh ya Kalau tanya abdul, tentu abdul cari orang yang soleh Kalau tu abdul ya, cari orang yang soleh Tukang sembleh yang soleh Banyak Ya, banyak Bahkan ada sekarang kelompok perjulihah Kelompok, persatuan, tukang Sembleh kauban ni Nah itu sudah dapat setifikatnya Ada setifikatnya Muslim jelas insyaAllah Soleh jauh dari kepaskan Mereka tahu dengan teorinya Dengan keberanian, dengan kelincahnya mereka mampu Nah sekarang balik cekit tadi Kalau orangnya, budaknya budak Ya budak-budak macam itu Nyembleh boleh tak? Boleh Tapi mereka kadang-kadang tak perhatian Dengan cara nyembleh tu Yang apunya, tak perhatian Kalau cara netaknya benar Tidak mengangkat lading dua kali Ya Hewan itu setelah dibaringkan Dia potong Walaupun dia potong sekendak Dan tidak menghadap kibat Tidak berbacuan sekalipun Tidak jadi masalah Yang penting Kita niatkan korban itu untuk Fulan bin Fulannya jangan tidak diniatkan Nah karena dalam syariat Dalam madhab syafi'i Ngadap kibat itu sunnah Kadang-kadang kondisi sapi itu Ketika dia sulit Didebaringkan Pas berhasil kita membaringkan dia Ngikat dia Posisinya tidak menghadap kibat Apakah harus dipaksakan? Nak dipaksakan Ngeser itu Sesip ngamuk Lepas talinya Sudah Allah Nak menghadap sungai ke pucuk Lagi jadi Nak menghadap ke mana Jadi sapi itu Macam apa kejadian Sapi masuk juga lebak Sampai pucuk lebak tu lah Iya Nak didapat pucuk Mana pucuk lagi Sudah Ngamuk dia Nah itu boleh Jadi menghadap kibat itu sunnah Tapi ketika posisi tidak mampu Untuk menghadap kibat Maka dilepas Nah menghadap kibat sini Kalau pisau Dua-duanya menghadap kibat Tukang semblainya menghadap kibat Sapinya dihadapkan kibat juga Jadi kalau kibat itu ke sana Sapi itu dibalik ke sana Kepala yang menghadap sana Kakinya menghadap sana Kita nyembeli dari sini Jadi bukan kita Menghadap kibat Itu abdulnya Jadi sapi yang menghadap kibat Kita juga nyembeli Nghadap kibat Lalu membaca Bismillah Atau lebih abdulnya Bismillah Allahu Akbar Ucapan bismillah Dalam adhaf syafi'i Tidak wajib Ya hukumnya sunnah Dalam adhaf lain Dia mengwajibkan Jadi jangan Kalau ada kita nyembeli Dia lupa baca bismillah Langsung kita ponis Oh ini dah sah ini Bangki ini Sapi si kok Kata bangki Ya Itu penting kita paham Ya harus ngerti Jadi jangan langsung ponis Sebagi apalagi Model-model kawan-kawan kita tadi Budak jenggal itu Kadang-kadang Sudah pun Siap kalau apa Dium berdua Dium berdua Dibak wajib baca Laju Teriak pula kawan Laju jadi Bukan bismillah Maaf saja kita Dibak wajib bismillah Ini Mana ini Dibak wajib Halal Halal Kalau perbisaran tentang Masalah nyembeli ini Berkembang Macam sekarang penyembelihan ayam Di pabrik-pabrik Yang besar-besar itu Ayam potong Yang sekali motong Masuk mesin Nah itu Mana siapa yang nyembeli itu Yang nyembelinya Mesin Nah hukumnya apa Nah itu ada Sudah semua itu Dibahas semua oleh ulama Jadi jangan sombong Jadi jangan sombong Tak perlu ilama itu Orang sombong Kembali ke Al-Quran dan hadis Benar ulama ini Kembali ke Al-Quran dan hadis Segala Kau yang sombong Sekarang nanya dia Mana dari Al-Quran dan hadis Nyembeli pakai mesin Tak kati Ya Sapi pakai gajit Ketajiman tadi Nah nyembeli tadi Selagi yang mencet mesinnya Kan pakai stekle itu Cetek Mesin itu Muslim Sudah Dianggap dia yang nyembeli itu Apalagi dengan ucapan Bismillah Untuk keladara khilaf Ya bacalah Bismillah tadi Bismillah